Intro Kegiatan pembekalan kepada istri peserta didik dan polwan peserta didik Setukpa yang dilaksanakan di auditorium Setukpa Anton Sujarwo Sukabumi terus dihadiri oleh Kasetukpa Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Suryatno, Ketua Bayangkari, Ketua PG04 dan Pembina. Dalam melaksanakan kegiatan, Bayangkari mengawali kegiatan tersebut dengan menyampaikan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa kota Palu dan Donggala. Pada kesempatan itu, Sri Wahyuningsi mengajak semua Bayangkari untuk berdoa bersama untuk korban kota Palu dan Donggala. Sri Wahyuningsi, istri dari Komisaris Jenderal Polisi Unggung Cahyono, memberikan pembekalan dan pengarahan kepada para istri peserta didik dan polwan peserta dalam rangka penutupan pendidikan dan pelantikan perwira SIP Angkatan ke-47 tahun anggaran 2018 di Sukabumi. Sri menerangkan bahwa peserta yang sudah dididik dari Bintara akan menjadi perwira setelah selesainya masa didik tersebut. Sri juga menjelaskan bahwa kualitas peserta didik tidak dapat dikatakan baik hanya dengan mengandalkan kelulusan dari pendidikan setukpa, akan tetapi bila anggota Polri tersebut mampu melaksanakan tugas, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, bermanfaat bagi Polri dan negara, itulah harapan Polri kepada peserta setukpa. Semuanya ini harus dilagasi dengan kemampuan suami ibu-ibu secara profesional di kepolisian, baik dan didukung dengan moral yang terpulsi. Polisi-polisi kita harus mempunyai moral dan yang terpulsi. Kualitas perwira pertama, seperti ini merupakan realisasi dari keinginan Polri untuk bisa menjadi Polri yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mengingat tantangan tugas Polri ke depan semakin berat. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!